Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Rahman Sama.net Nah kita disini masih bahas tentang printer Pada kesempatan kali ini disini kita bahas tentang Epson ya jadi di versi 112 Teman-teman jadi tiap beberapa Versi itu kita coba update disini Untuk printer-printer yang disupport Yang sudah disupport disini gitu ya Langsung saja disini kita bisa pergi ke print Ya teman-teman seperti ini Nah kalau misalnya kalian berada di Chromebook bahasa Indonesia Kalian bisa ke cetak Biasanya teman-teman seperti itu Tapi kalau bahasa Inggris saya punya aku ini disini Ke printing atau print Nah disini ada beberapa different yang kemarin sudah Tak jelasin di pembahasan Canon Ya seperti ini ya jadi aku tidak perlu Jelasin lagi dan kita disini akan Coba bahas yang Epson Jadi beberapa Printer yang disupport di Epson Ya printer Epson yang disupport di Chromebook Seperti itu bro kita coba Epson Epson disini LPD Langsung add Nah seperti itu kita pilih Epson Jadi ada banyak ya disini ya teman-teman Jadi kita pilih aja disini Yang kira-kira memang disini banyak sekali Yang pakai di Indonesia Dan produknya juga banyak yang tersedia Di Indonesia untuk kalangan-kalangan Yang kayak kita-kitalah teman-teman Disini kita akan bahas yang disini Epson Klik Epson terus model Oke kita akan bahas dari atas Nah nanti yang kira-kira itu banyak Itu langsung kita coba bahas Disini Epson AL Oke Epson AL Epson AL itu yang kayak apa Epson AL ya Kita lihat Epson AL Oke kita lihat Epson AL Ternyata yang kayak gini Workspace Seperti ini teman-teman Ini untuk office ya Oke terus disini M Kalau Epson itu biasanya yang M Kayak gini itu monochrome ya Atau hanya satu warna ya Misalnya hitam putih gitu ya teman-teman Ini ada Epson AL Terus Epson Action Laser Terus Epson Art Action Printer ya Epson Artisan Epson Artisan Kita coba lihat Epson Artisan Oke kita lihat Wow ternyata ini Yang fokus untuk foto ya teman-teman ya Untuk foto Artisan kayak gini Dan ini Kayaknya ini juga ada di Indonesia deh Beli coba deh Beli Kita coba lihat Ternyata ada yang Jual ya Tapi disini Wow gak ada nih teman-teman Sublimasi kayak gini ya Wow artisan Yang jelas kita akan bahas disini Artisan disini ya teman-teman Untuk artisan Itu ada sampai disini ya Jadi hanya sedikit aja Terus disini ada Epson Dot Matrix ya teman-teman Wow Epson Dot Matrix tuh lama banget ini ya Teman-teman Epson Oke kita lihat Dot Matrix Wow Kayak gini teman-teman Eh Ya ini kayak gini Jadi ini memang printer yang lama banget Teman-teman Entahlah ini masih ada dijual di Indonesia Atau gak ya Coba deh Wow ada nih teman-teman Dot Matrix ya Wow Tapi ini ada Ini kayaknya Dot Matrix aja Kayaknya ini bisa teman-teman ya Disini Disini ada Epson E Ya E-series Contoh E200 lah ya Kita coba Epson E200 E200 Coba deh Kita lihat Yang kayak apa Epson E Bentar Itu salah Epson E200 Dan ini kayaknya Gak ada di luar negeri deh Ini malah L yang keluar Nah kayak gini E200 tuh Modelnya kayak gini Teman-teman Oke Disini Terus disini ada Sampai ini ya Sampai disini E360 series Ini untuk yang seri E Terus ada Epson EP Oke Epson EP Disini Sampai Disini Aku juga penasaran Epson EP Bentar Kita akan coba Salah satu series 707A Di 7707A Oke kita lihat Nah oke Seperti ini Dan ini kayaknya Di Cina ya Cina atau Jepang Jepang ya Disini ya Epson printer Ini yang Di luar negeri Gak ada ya Di Indonesia Coba deh Ini ada Bekasi loh Tapi beli Coba deh Oh Amazon Ya gak ada ya Ini EP Oke Kita akan pelan-pelan Disini Oke Seperti ini ya Teman-teman ya Wah banyak banget ya Yang EP ya Ini ada EPL nih Epson EPL Kita akan Coba sampel EPL 5200 Epson EPL 5200 Coba deh Kita lihat Wow Gaya gini ya Teman-teman Ini kayak mesin Fotokopian Tapi mini ya Ini Epson Australia Terus disini ada Ini EPL Banyak banget ya EPL 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 Wow Ternyata banyak banget Itu yang Memang kita Di Indonesia ini Jarang ya Jarang kita lihat Juga Disini ada ETE juga Disini ya Kita coba Salah satu Sample deh Ini mulai Disini ya ETE 1110 ETE 1110 ETE 1110 ETE 1110 Serius Internetnya Macet Nah oke ETE Ini malah T ya ETE Kita coba Kasih Strip Disini Strip Nah kayak gini ya Teman-teman Ini kayak model ini Model L ya Teman-teman ya Tapi ini di luar negeri nih Ini ada Epson Australia Nih teman-teman ya Disini ya Australia Jadi Kalau kita lihat Disini kayak L ya L3110 ya Mirip banget Disini ada scannernya Mungkin ini yang versi Australia kali ya Nah disini ETE 1110 Dan ini ada banyak ya Disini ya Ada ETE 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 Ada banyak sekali ETE Oke disini ya ETE 4500 Terus 7700 Nah terus disini ada Epson EW Oke Epson EW Kita coba sample aja ya Epson EW 052A 052 Wow Ini kayaknya di Jepang ini Kayak gini teman-teman Oke Seperti itu Terus ada EW M Kalau M itu yang monochrome ya Yang monochrome Epson Epson ya monochrome Disini ada Epson generic juga Oke disini K Nah disini ada Epson yang K ya K200 K300 Dan ini dia Epson L Series Oke Disini kita akan coba Scrollin dari sini ya L1000 L110 Dan seterusnya Oke Ini 130 ya 1455 L210 L3050 L3060 3070 3100 Nah disini ya Ada perbedaan teman-teman Jadi kalau sebelumnya Itu kan cuman L3110 Nah sekarang itu Ada yang belakangnya Digit 50 Sama 60 Teman-teman Nah disini Dan ini series ya Teman-teman ya Series itu misalnya Disini 13165 Kayak gitu ya Itu kemungkinan bisa Terus disini ada L3200 L3210 L350 ya Seperti ini Nah cuman memang Untuk yang ini Itu Kita tidak bisa pastikan Itu bisa Bekerja dengan baik Enggak Untuk yang 3 digit ini Tapi Kalau yang kemarin Itu yang Yang 130 Ya Kalau gak salah 130 Ini kalau yang 355 Belum ada laporan Yang 130 Itu ketika Anggap perintu Acak gitu ya Acak-acak Nah seperti itu Terus Disini 4150 4160 Dan seterusnya Bentar Aku coba Ini Scrollnya Agak kurang Bagus nih Kita scroll Pelan-pelan ya Disini ya Sampai disini Oke Disini Ada Epson LP Oke Epson LP Dan seterusnya Kayaknya Sudah selesai Untuk yang Biasanya Ada di Indonesia Itu ML Kebanyakan Yang selanjutnya Disini Aku akan Pelan-pelan Aja Disini Nah ini dia Ini ada lagi ya Teman-teman Epson Versi M M itu monochrome M monochrome M200 Itu biasanya Hitam putih Yang kayak gini M200 Itu Ada Ini dijual Aku pernah lihat Ini ya Monochrome Kayak gini M200 Ini bisa Buat Potokopian Sebenarnya Teman-teman Selamat menikannya Selamat menikmati To be selamat menikmati selamat menikmati dan untuk yang tadi yang tidak aku yang tidak aku notice kayak gitu ya tadi itu yang mungkin jarang ya teman-teman jarang dipakai gitu ya teman-teman ya disini di Indonesia jadi kira-kira tadi ya cuman yang L namanya M tadi yang kebanyakan aku pernah lihat di marketplace seperti itu dan udah banyak gangguan jadi disini aku harus selesaikan sampai disini kira-kira seperti itu dan untuk pembahasan tentang printer Epson yang disupport di Chromebook semoga bermanfaat buat kalian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh